Intro Halo Sobat Millennial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Tharsati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini. Jumat 23 Desember 2022. Kita wali Top News hari ini dengan informasi KPK yang masih terus mencari bukti dugaan kasus huap dana hibah yang menyarat nama Wakil Ketua DPRD Jatim Nonaktif, Satuasiman Juntak. Pada Kamis malam kemarin, giliran kantor Dinas PU Bina Marga Jatim yang digelidah oleh penyidik KPK. Ini giliran kantor Dinas PU Bina Marga Jatim di kawasan Injoko, Gayung, Kebonsari, Surabaya yang digelidah oleh tim penyidik KPK pada Kamis malam kemarin. Jurnalis IDN Times memantau pada pukul 7 malam kemarin ada penjagaan pengamanan yang tidak biasa. Terlihat juga mobil Lenova yang diduga penyidik KPK dan keluar dari helaman parkir dinas. Tapi petugas pengamanan menyebutkan kalau itu adalah tamu. Seorang saksi mata yang melihat pengelidahan itu pun membenarkan bahwa ada beberapa orang berompi KPK ke Dinas PU Bina Marga. Pengelidahan itu pun diketahui berlangsung sejak pukul 10 pagi hingga 4 sore kemarin. Selain itu kabarnya KPK juga mengelidah kantor Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Bermukiman, dan Cipta Karya, serta Dinas Sosial. Tetapi kabar itu dibantau oleh Kadinsos Jatim, Awi yang menegaskan kalau kantornya tidak didetangi oleh penyidik KPK. Sebelumnya, KPK juga mengelidah kantor DPRD Jatim pada Senin dan Selasa yang menghasilkan 6 koper. Kemudian pada Rabu kemarin, giliran kantor Gubernur Jawa Timur dengan hasil 3 koper. Pengelidahan ini berkaitan dengan kasus operasi tangkap tangan Wakil Ketua DPRD Jatim non-aktif saat Tuat Siman Juntak dalam dugaan kasus swab dana hibah dengan nilai sebesar 5 miliar rupiah. Informasi selanjutnya dari Sidang Lanjutan Obstruction of Justice, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang hari ini menghadirkan Jak Putranto. Baikuni Wibowo yang menjadi saksi mahkota untuk terdakwa Irfan Widianto. Sayangnya, saksi ahli digital forensik dari puslab.polri yakni Harry Brianto tak bisa dihadirkan oleh jaksa, sehingga hakim pun mengingatkan masa penahanan terdakwa. Sidang Lanjutan Pengalangan Penyidikan Kasus Pembunuhan Berencana terhadap Brigadir J pada Jumat pagi tadi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Irfan Widianto. Namun, hakim menegur jaksa penuntut umum yang tidak bisa menghadirkan saksi ahli digital forensik, Henry Brianto. Tidak hanya itu, hakim pun mengingatkan jaksa perihal masa tahanan terdakwa yang tidak bisa bertambah jika tidak ada putusan pengadilan. Cuk Putranto menyebutkan, selama menjadi ajutan pribadi, Yosua hanya dua kali mendampingi Sambu sebagai ajudan, sisanya menemani istri Sambu Putri Candrawati. Hakim sempat mencecar Cuk Putranto yang membantah ia di perintah Verdi Sambu atau Hendra Kurniawan untuk mengamankan DVR CCTV Komplek Durantiga Jakarta Selatan pada Sabtu 9 Juli lalu. Dalam persidangan ini, Cuk Putranto juga baru tersadar bahwa tewasnya Yosua tidak sesuai skenario setelah berulang kali menyaksikan rekaman CCTV sekitar Komplek Polri Durantiga Jakarta Selatan. Sementara itu, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali, menilai hasil lie detector atau alat pendeteksi kebohongan seharusnya tidak bisa digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara. Hal ini berdasarkan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Mahrus menilai, proses pemeriksaan dengan lie detector ini seharusnya didasari dan diatur melalui hukum acara dalam undang-undang yang berlaku. Selengkapnya, kita simak pernyataan ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali dalam kesaksiannya dalam sidang lanjutan pembunuhan perencana Brigadir J untuk terdakwa Fendi Sambo dan Putri Cendrawati pada Kamis kemarin. Beyond reasonable job berdasarkan perolehan bukti yang sah. Apabila dalam satu pembuktian, saudara ahli, yang lalu ada digunakan sebagai salah satu bukti dalam perkara ini adalah poligraf, teh. Berdasarkan peraturan, ini kami bacakan peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 di sini sebenarnya mengatur soal teknis, standar operasi untuk bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap seorang terperiksa termasuk di dalam poligraf. Di halaman 13 disebutkan bahwa untuk tes poligraf harus dipastikan adanya hasil kesehatan, rekam psikologis, kemudian keadaan terperiksa yang tidak dalam keadaan tertekan. Apabila standar ini tidak dipenuhi pada saat untuk memperoleh hasil poligraf, untuk melaksanakan tes poligraf, apakah kemudian dalam konteks tadi yang saudara ahli dijelaskan, admissibility evidence, bukti tersebut dapat digunakan atau tidak setelah apabila dia tidak berkesesuaian dengan aturan yang seharusnya. Itu dasar hukumnya apa? Bentuknya apa? Peraturan Kepala Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009. Kalau mau kata-kata seharusnya hukum acara dia itu diundang-undang. Artinya apa? Itu tidak mengikat harusnya. Artinya apa? Tidak boleh menggunakan dasar itu sebagai dasar untuk membutuhkan poligrafnya. Kenapa? Dia dasarnya tidak undang-undang. Jadi di dalam hukum HAM ada namanya limitasi. Pembatasan hak itu dengan undang-undang yang mulia, termasuk mengatur hukum acara. Maka nanti pertanyaan kemudian nanti, dia nanti, mohon saya awam, saya mau nanya aja, nanti dia hasilnya bentuk apa? Keterangan saksikah, suratkah, atau ahlikah? Atau bukti elektronik? Dua. Laporan yang disampaikan dalam bentuk hasil tes poligraf, dalam bentuk scoring, kemudian ahli yang melakukan pemeriksaan juga dihadirkan memberikan keterangan. Hanya pada saat pengambilan keterangan, faktanya tidak diikuti prosedur sesuai dengan peraturan. Karena ini dilakukan oleh kepolisian sebenarnya. Di dalam hukum pidana ada namanya unlawful evidence evidence. Jadi kalau ingin alat bukti itu sah, harus ada dua. Satu, caranya sah, ikuti prosedurnya, yang kedua materi biasa. Kalau di situ jelaskan teknik seperti ini, ikuti itu. Kalau tidak diikuti, bisa jadi hasilnya tidak valid. Hasilnya tidak valid. Baik, terima kasih, saudara. Kita beralih ke Sulawesi Selatan. Sebuah pohon di jalan Sungai Larian, kejamatan Ujung Pandang, Kota Bekasihan tumbang di tengah hujan lebat dan angin kencang pada Jumat siang tadi. Kejadian ini terjadi di samping Nurul Mutahidah Imim dan pohon tumbang itu jatuh ke arah warung bakso. Sehingga lima orang dilaporkan tertimpa pohon, selanjutnya korban dievakuasi ke rumah sakit Pelamonia. Dinas lingkungan hidup Kota Makassar dilaporkan telah menurunkan tim unit reaksi cepat untuk mengevakuasi pohon tumbang. Karena dikhawatirkan masih ada korban lain tertimpa pohon. BPBD Kota Makassar melaporkan sejumlah pohon tumbang di tengah cuaca ekstrim pada Jumat siang tadi. Di antaranya di Jalan Kajau Lalido, Jenderal Sudirman, dan Jalan Apeh Petarani. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Sulawesi. Hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di sejumlah daerah tiga hari ke depan. Antara 23 hingga 25 Desember mendatang. Begitu juga dengan Selat Sunda, PT ASDP Indonesia Ferry kembali membuka rute pelayaran Pelabuhan Merak-Bakauhani pada Jumat dini hari tadi. Sebelumnya rute ini sempat ditulup karena cuaca buruk. Pengertian operasional pelayaran di seluruh dermaga di Pelabuhan Merak itu sempat mengakibatkan penumpukan dan kemacetan total di dermaga hingga jalan tol menuju Merak. Operasional kembali dibuka pada Jumat dini hari pukul 1 waktu Indonesia Merak setelah ditutup sementara sejak Kamis pukul 7 malam. Korporat Sekretari PT ASDP Indonesia Ferry, Shelfi Arifin, menyebutkan, curah hujan di Desember umumnya meningkat dan berdampak terjadinya gelombang tinggi juga angin kencang di sejumlah lintasan penyeberangan. ASDP pun terus berkoordinasi secara intensif khususnya dengan BMKG, Kepolisian, TNI, dan Otoritas Pelabuhan. Setiap kali sebelum kapal feri melakukan pelayaran agar perjalanannya aman dan lancar sampai tujuan. Seluruh pengguna jasa kapal feri khususnya lintasan tersibuk, yakni Merak Bakauhani juga dihimbau agar tetap berhati-hati dan juga waspada. Kita beralih ke informasi berikutnya. BMKG merilis peringatan dini terhadap gelombang tinggi yang akan berpotensi di berbagai wilayah. Masyarakat diminta berhati-hati karena adanya kemungkinan gelombang mencapai ketinggian. Karena betul. BMKG memprediksi akan adanya gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan di Indonesia pada hari ini hingga esok hari. BMKG menyampaikan, jika pola angin yang terjadi di wilayah Indonesia bagian utara, akan dominan bergerak dari barat laut menuju timur laut dengan kecepatan angin sekitar 8 hingga 30 knot. Sedangkan angin tersebut juga sama besarnya yang terjadi di wilayah bagian selatan dengan dominan bergerak dari barat daya menuju barat laut. Dalam pentuanya, BMKG menyampaikan jika kecepatan angin tertinggi akan terjadi di perairan selatan Jawa hingga NTB, Laut Natuna Utara, perairan Anambas hingga Natuna, Laut Natuna, Selat Kerimata, Laut Jawa, Selat Makassar, dan Laut Flores. Bahkan ketinggian gelombang berpotensi mencapai ketinggian 6 meter. Oleh karena itu, BMKG mengimbau bagi masyarakat maupun nelayan dapat mewaspadai potensi adanya gelombang tinggi tersebut. Sobat Melayu, jangan kemana-mana, top news akan kembali dengan informasi Presiden Jokowi Dodo yang meninjau langsung harga bahan pokok di pasar Cigobong, Bogor, menjelang libur Natal dan Tahun Pah. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, Beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk, download sekarang! IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH, smart screens for smarter cities. IDN Programmatic OOH, smart視 IDN Programmatic OOH, smart screens for smarter cities. Terima kasih masih bersama Tokius. Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya meninjau pasar Cigobong, Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi tadi. Dalam kunjungan itu, ia meninjau harga bahan pokok menjelang libur natal dan tahun baru. Lalu seperti apa? Hasil dari kunjungan Presiden Joko Widodo yang didampingi Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil di Pasar Cikgobong Bogor. Berikut kita simak langsung pernyataan dari Presiden Joko Widodo saat dinumpai oleh Awak Media. Ya, saya dengan Pak Gubernur, Pak Ritwan Kamil, adik, utamanya cek harga barang-barang menjelang natal dan tahun baru. Saya senang, beberapa barang tadi harganya turun, ada dua yang naik. Daging, daging yang beku naik dari Rp85,000 ke Rp95,000. Tapi yang daging lokal harganya tetap. Kemudian bawang merah naik Rp2,000. Tapi bawang putih turun dan telur juga turun. Jadi beberapa turun, ada satu-dua naik. Saya kira apa, masih semuanya terkendali, terkelola. Ya, kurang lebih sama. Kita kemarin kan tidak hanya di sini saja masuk ke pasarnya. Kurang lebih sama, kurang lebih pasti sama. Misalnya kayak cabai sekarang turunnya agak drastis. Sampai ke Rp30,000 biasanya di atas Rp60,000. Sudah Rp30,000 misalnya. Jadi, sangat baik menjelang natal dan tahun baru. Mungkin yang agak sedikit naik juga beras. Sotgas penanganan COVID-19 jelang akhir tahun 2022 kembali menyampaikan perkembangan terbaru. Juru bicara penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, perkembangan kasus COVID-19 cukup terkendali. Secara umum, tren kasus COVID-19 tahun 2022 ini lebih rendah dari tahun 2021. Oleh karena itu, pemerintah mengajak semua masyarakat untuk mempertahankan kondisi ini dengan terus menjalankan protokol kesehatan meski di tengah ancaman adanya sub-varian baru serta tingginya mobilitas masyarakat. Berikut kena simak penjelasan juru bicara penanganan COVID-19. WKU Adhisa Smito. Melihat kondisi COVID-19 di beberapa negara dunia masih belum terkendali. Prinsip kewaspadaan dan kehatian-kehatian tetap harus kita terapkan. Berkegiatan sehari-hari sudah dapat dilakukan seperti biasa, namun seminimal mungkin tetap menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Terlebih potensi meningkatnya kasus lebih tinggi di akhir tahun karena aktivitas masyarakat yang meningkat. Untuk itu, diperlukan kerjasama dari seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia tempat hiburan, dan tentunya seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman COVID-19. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung tahun 2022, artinya telah hampir tiga tahun Indonesia dan negara lainnya di dunia berjipaku menghadapi pandemi COVID-19. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, penanganan dan perkembangan pandemi di tahun 2022 ini terus mengalami perbaikan. Hal ini dibuktikan dengan tren dan jumlah kasus positif mingguan yang lebih rendah dari dua tahun sebelumnya. Di tahun 2020, kenaikan terlihat sejak bulan November dan mencapai puncaknya di Februari dengan kasus hingga lebih dari 80 ribu kasus mingguan. Di tahun 2021, kenaikan mulai terlihat setelah tahun baru, yakni di bulan Januari dengan puncak di Februari mencapai lebih dari 350 ribu kasus mingguan. Sedangkan di tahun ini, kita berhasil menekan kasus yang sempat naik di Oktober kemarin hingga sudah terjadi penurunan di bulan Desember ini. Jumlah kasus tertinggi pun hanya berkisar 40 ribu kasus, jauh lebih rendah daripada puncak kasus tertinggi di tahun 2020 dan 2021. Secara umum, jumlah kasus sepanjang tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2021, rata-rata kasus positif harian adalah 9 ribu kasus dengan persen kesembuhan sebesar 96 persen dan total 121 ribu kematian dalam satu tahun. Sedangkan di tahun ini, angka kasus positif dan kematian lebih rendah serta persen kesembuhannya lebih tinggi. Di tahun 2022, terdapat rata-rata 6 ribu kasus positif harian dengan 96 persen kesembuhan dan total 16 ribu kematian dalam satu tahun. Tentunya perbaikan dalam penanganan dan perkembangan COVID-19 di tahun ini adalah hasil dari resiliensi bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi ini dengan semangat gotong royong yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Saya mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat, mulai dari tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan dalam merawat pasien COVID-19, seluruh pemerintah, TNI, Polri, baik di pusat maupun di daerah, seluruh unsur akademisi swasta dan media, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang turut berkontribusi dalam mencapai situasi COVID-19 yang terkendali dengan terus berupraya menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah. Keadaan terkendali ini penting untuk terus kita pertahankan hingga di tahun-tahun mendatang. Tentunya tantangan-tantangan masih terus ada di tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya, seperti ancaman mutasi virus yang membentuk varian baru, kemudian mobilitas dan aktivitas masyarakat yang tentunya terus meningkat, berpotensi untuk terjadinya perpindahan virus dari satu wilayah ke wilayah lainnya, dan adanya ancaman penyakit menular lainnya yang bisa muncul bersamaan dengan pandemi COVID-19 dan juga kondisi di tingkat global yang berbeda-beda antara satu negara dan negara lainnya. Namun, dengan modalitas yang saat ini telah dimiliki oleh Indonesia sebagai hasil upaya penanganan selama kurang lebih tiga tahun terakhir, bukan tidak mungkin apabila Indonesia mampu untuk dapat terus tangguh menghadapi COVID-19 di tahun berikutnya, maupun ancaman penyakit menular lainnya. Dibentuknya struktur lembaga pemerintah yang khusus menangani COVID-19, koordinasi pusat dan daerah yang sudah terbangun dengan baik, peraturan-peraturan yang siap untuk disesuaikan kembali sesuai dengan kondisi kasus, dan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun seperti posko daerah, tempat isolasi terpusat, dan rumah sakit darurat COVID-19 seyogianya dapat terus kita pertahankan sebagai modalitas bangsa dalam menghadapi tantangan penanganan COVID-19 maupun ancaman lainnya di masa yang akan datang. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan update penanganan pandemi dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 dan 2023 ini sebagai informasi kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dalam negeri maupun khususnya bagi anak yang berusia 6-12 tahun yang belum mendapatkan vaksinasi, harus memiliki surat keterangan, belum mendapatkan vaksinasi dari puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan alasan tertentu atau harus didampingi oleh orang tua atau pendamping yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap sampai dengan puster atau dosis ketiga selama melakukan perjalanan. Hal ini tertera dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan nomor HK02-2-3984-2022 tentang kesiapsiagaan menghadapi Libur Hari Raya Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023. Kemudian, untuk ketentuan perjalanan dalam negeri lainnya sesuai dengan Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 24 tahun 2022 tentang protokol kesehatan pada perjalanan dalam negeri. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, pada Libur Nataru tahun 2022 kemungkinan akan ada sebanyak 44,7 juta orang yang akan melakukan perjalanan sehingga penting untuk menjaga orang di sekitar kita dalam keadaan sehat. Ingat, pastikan sebelum berpergian untuk menjaga imun tubuh dengan rutin berolahraga tidak bergadang dan istirahat yang cukup dan di saat berpergian jangan lupa membawa sabun atau hand sanitizer serta masker yang baik dan benar. Terakhir, jangan lupa tersenyum dan bahagia. Sekian konferensi PR sehari ini kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Sobat milenial, jangan kemana-mana Top News akan kembali dengan informasi Stadion Utama Kelora Bung Karno yang menyambut Timnas Indonesia di PLAFF 2022. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlulangganan. Yuk, download sekarang! Terima kasih masih bersama Top News. Presiden Jokowi Dodo meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi tadi. Bendungan yang menghabiskan biaya 1,3 triliun itu, Jokowi harap dapat berdampak baik bagi masyarakat. Berikut kita simak informasi selekatnya. Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang mulai dibangun sejak 2016 pagi hari tadi diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo. Bendungan tersebut menghabiskan anggaran hingga 1,3 triliun yang mampu menampung kurang lebih 6,5 juta meter kubik air. Saya resmikan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi berharap jika Bendungan Ciawi-Sukamahi dapat berdampak bagi kehidupan masyarakat sekitar, terlebih dapat menanggulangi banjir pada 12 kelurahan. Ciawi dan Sukamahi bisa nanti akan reduksi dari 464 juta meter kubik menjadi 318 juta meter kubik. Kurang lebih nanti 12 kelurahan yang akan menjadi tidak terdampak lagi karena adanya Badu, Ciawi dan Sukamahi. Dalam persemian tersebut, turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Jawa Barat Tretuan Kamil dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga meresmikan Bendungan Semantok, Nganjuk, Jawa Timur pada selasa silam. Bendungan Semantok sendiri nantinya mampu memiliki peran penting untuk mengairi persawahan. Serta ia juga berharap jika sawah yang terairi Bendungan Semantok dapat panen 2 hingga 3 kali dalam setahun. Kita beralih ke informasi olahraga, soat milenials. Menjelang pertandingan Timnas Indonesia dalam ajang PLFF 2022 yang tergabung dalam grup A bersama Kamboja dan juga Thailand, PSSI telah merampungkan renovasi stadion utama Glora Bung Karno yang dapat digunakan kembali oleh skuad Garuda dalam menghadapi lawan-lawannya. Lalu seperti apa kemegahan stadion utama Glora Bung Karno usai dilakukan renovasi hingga penyempurnaan rumput lapangan? Berikut kita simak liputan selengkapnya dari reporter Tino Satrio dan kameramen Tata Firza. Halo Sobat Milenial, saya sedang berada di Stadion Utama Glora Bung Karno di mana stadion ini akan menjadi Laga Kandang Timnas Indonesia di Piala FF 2022. Bagaimana kemewahannya? Mari kita lihat. Timnas Indonesia akhirnya kembali berlaka di Stadion Utama Glora Bung Karno. Indonesia akan menghadapi Kamboja dan Thailand dalam penyisian grup A Piala FF 2022. Setelah mengalami renovasi di berbagai sektor, Stadion Utama Glora Bung Karno akhirnya bisa dipakai. Hambaran rumput hijau Yosia material sudah sempurna setelah renovasi selesai pada November 2022 lalu. Drainase di lapangan juga dimaksimalkan dengan baik. Pihak pengelola menjamin tidak akan ada genangan di lapangan meskipun diguyur hujan deras. Kalau dari dalam Stadion, tersebut yang paling kita fokuskan adalah lapangan. Seperti yang kita lihat di belakang saya ini. Ini sudah mengalami renovasi. Baru selesai terenovasi itu kurang lebih bulan Oktober. Jadi bukan hanya rumputnya saja, tapi dengan drainasinya sekalian. Jadi nanti mungkin bisa dilihat pada saat hujan, air sudah tidak mengenang lagi. Ataupun kalau misalnya hujannya besar, mengenangnya hanya sebentar, kemudian meresap. Seperti itu. Kalau untuk yang di dalam-dalamnya sendiri, hanya minor saja sih. Salah satu yang menarik perhatian dari Stadion ini berada di ruang ganti pemain. Yakni, terdapat ruang ganti dengan warna yang berbeda. Salah satunya, warna merah dan juga warna hijau. Ruang ganti ini juga difasilitasi dengan kamar mandi yang bersih dan jacuzzi untuk para pemain melakukan SBT. Nah itu tadi kemewahan Stadion Utama Gelora Bung Karno yang akan menjadi kandang timnas Indonesia di Piala FF 2022. Mari kita jaga bersama agar tidak ada kerusakan di Stadion ini. Saya Tino Satrio dan Tata Firza di Jakarta. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan jangan lupa untuk mendownload IDN. Salah Satiputri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.